Beginilah kondisi jalan utama di Desa Prabu Muli 1, Jamatan Moral Lakitan, Kabupaten Musirawas, yang mengalami rusak parah. Jalan yang digunakan masyarakat sebagai jalan untuk beraktifitas dan mengangkut hasil bumi ini berlumpur dan berlobang. Bahkan kendaraan truk yang akan melintas mogok di tengah jalan akibat tak kuat melaju di jalan penuh lumpur tersebut. Menurut Kepala Desa Prabu Muli 1, Marsa Jaya, kondisi ini sudah dialami warga sejak 6 tahun yang lalu. Namun kerusakan jalan tidak begitu parah. Tetapi 3 tahun terakhir kondisi jalan semakin parah akibat tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah. Rusaknya jalan digeluhkan warga sebab kondisi tersebut menyebabkan perekonomian warga menjadi terhambat. Dibutuhkan tenaga dan waktu yang tidak singkat untuk dapat melintasi jalan yang menjadi akses satu-satunya warga Desa Prabu Muli 1 ini. Jalan utama ini merupakan jalan penghubung antara Kecamatan Moral Lakitan dan Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musirawas Utara. Warga berharap pemerintah Kabupaten Musirawas segera melakukan perbaikan jalan agar aktivitas warga desa menjadi lancar, terutama aktivitas mengangkut hasil bumi dari dalam desa menuju ke luar desa. Ini sudah jalan 2 tahun hampir masuk 3 tahun. 3 tahun yang jatuh jalan itu rusak, masuk 3 tahun. Peningkatan ekonomi juga kami ini terhambat dalam perjalanan kepentingan segi masyarakat, segi ekonomi yang ada paret, hasil-hasil kebun, maupun dari hasil-hasil sawit di situ. Dalam arti kata kami ini terhambat seluruh aktivitas masyarakat ini.